Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya dalam channel ini Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga Kita akan saling berbagi informasi baru Yaitu mengenai Iis Dahlia angkat bicara terkait postingan Salsadilla anaknya Yang dikabarkan menyindir Lesti Kejora Bagaimana pernyataan dan komentar Iis Dahlia? Mari simak video ini sampai habis Intro Sebelum kalian lanjutkan video ini Jangan lupa untuk mendukung channel ini Dengan cara subscribe, like, share dan tekan tombol loncengnya Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini Intro Perselisihan antara Salsadilla dengan Lesti Kejora Memang begitu hangat untuk diperbincangkan saat ini Bagaimana tidak postingan yang dipublikasikan lewat media sosialnya beberapa saat yang lalu Menuai banyak kritikan dari masyarakat Terutama dari fansnya Lesti Kejora Berawal dari acara pernikahan mantan kekasihnya Lesti Yaitu Rizky The Academy Jumat yang lalu Salsah dengan penuh kepercayaan dirinya Memposting sebuah kalimat di Twitter dengan nada Menyindir Lesti Kejora Sontak postingan tersebut langsung dibanjiri oleh berbagai komentar dari para netizen Anak dari pedangdut senior tanah air Iis Dahlia yang juga hadir dalam pernikahan Rizky dan Nadia Tampaknya ia kurang setuju dengan tangisan Lesti saat berpelukan dengan ibundanya Rizky Salsah juga mengatakan bahwa dirinya akan mengusir jika hal tersebut terjadi dalam acara pernikahannya Salsah juga mengungkapkan jika dirinya tidak senang terhadap apa yang dilakukan oleh mantan kekasihnya Rizky tersebut Pasalnya tingkah Lesti ketika datang dalam acara itu disoroti oleh putri biduan cantik yang menikah dengan pilot Garuda tersebut Menurut Salsah ia tak setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh Lesti Kejora di momen bahagia sang mantan Tak hanya lama berpelukan dengan ibundanya Rizky Lesti juga cukup lama berpelukan dengan rido adiknya Rizky Dari situlah awal mula Salsah memposting kalimat dalam Twitter milik pribadinya yang dikabarkan menyeder Lesti Kejora Namun sayangnya postingan tersebut sudah dihapus oleh Salsadilla Mungkin banyak dari para netizen yang berkomentar membela Lesti Kejora dan memojokkan dirinya Karena Salsah juga membuat postingan baru dengan kalimat We delete ajalah yang tadi Kesel banget banyak yang gak paham Tulis Salsah dalam Twitternya Itu saja informasi yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua mengenai kabar terbaru antara Lesti Kejora dan Salsadilla yang dikabarkan sedang salah paham saat ini Jika ada kesalahan kami minta maaf kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!